Intro Halo teman-teman, ketemu lagi di Sama Minflow yang siap untuk mengedukasi kalian seputar tanaman hias Iflorian tau gak sih hal yang paling penting dalam berjocok tanam itu apa? Ya, betul banget, media tanam Media tanam adalah tempat tumbuh dan juga berkembangnya akan tanaman kamu Kenapa sih media tanam itu penting? Karena kalau kamu salah memilih media tanam, tanaman kamu bisa mati loh Nah maka dari itu, iflorian harus bener-bener pintar nih dalam memilih media tanam yang tepat untuk jenis tanaman kamu Nah di video kali ini, minflow akan kasih tau apa sih jenis-jenis media tanam dan juga kegunaannya Jadi pasti kalian lihat video ini sampai akhir ya Media tanam yang pertama Yaitu media tanam tanah Inflorian pasti udah bahas ini sama media tanam satu ini Karena sering digunakan untuk berjocok tanam Media tanam tanah memiliki sifat yang udah menggumpal dan juga mengeras Sehingga jika digunakan terlalu banyak, membuat media tanam menjadi tidak poros dan menghambat pertumbuhan akar Apa dari itu, penggunaan media tanah hanya sebagai campuran aja ya, bukan sebagai media tanam utama Media tanam yang kedua Yaitu sekam atau kulit padi Untuk jenisnya sendiri ada dua ya Ada sekam mentah Dan juga sekam pekar Untuk kedua jenis sekam ini memiliki porositas yang tinggi Dan juga berfungsi untuk meningkatkan aerasi dan drainase pada media tanam Nah, kedua jenis sekam ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing Untuk sekam mentah sendiri mempunyai kelebihan mudah melikat air Sedangkan kekurangannya, sekam mentah ini kurang stereo Sehingga membuat tanamanmu lebih rentan dan kena penyakit Nah, untuk sekam pekar sendiri Dia mempunyai kelebihan melandung karbon yang bisa membuat media tanam kamu gembur Dan juga kandungan kalium yang lebih tinggi daripada sekam mentah Sehingga dia tidak mudah menggumpal dan juga akan bisa tunggu dengan lebih baik Dan sekam pekar ini juga lebih stereo Karena mikrope patogen telah mati selama proses pembakaran Untuk kekurangannya sendiri, media tanam sekam pekar ini mudah lakukan Media tanam yang ketiga Yaitu pakis Nah, media tanam ini mempunyai kelebihan, aerasi dan juga drainasinya yang baik Pakis juga dapat menyerap air loh, tapi tidak terlalu lembab Nah, hal ini dapat menunjang pertumbuhan akar tanaman kamu Untuk kekurangannya sendiri, media tanam pakis dapat menggunakan semut, rayap, dan juga selama yang lainnya Sehingga jika kamu menggunakan media tanam pakis Kamu harus sering mengecek dan juga memberikan cairan insek tersida Nah, untuk media tanam pakis sendiri yang adalah jenis yaitu Pakis caca Dan juga pakis papan Untuk media tanam pakis saja, biasanya digunakan untuk anggrek yang di dalam pot Sedangkan pakis yang berbentuk papan, biasanya digunakan untuk anggrek tempel Media tanam yang keempat Yaitu spagnum moss Media tanam ini mempunyai kelebihan, menyerap banyak air loh, bisa sampai 80% Dan juga mempunyai kandungan nitrogen 2-3% Nah, spagnum moss ini cocok digunakan untuk pembibitan dan juga papakasi Nah, untuk spagnum moss sendiri tersedia 2 kualitas ya Yang biasa dan juga premium Nah, kalau mifloria lagi cari spagnum moss nih Di saya ada di mitraflora Media tanam yang kelima Yaitu hidroton Hidroton ini terbuat dari romperil yang dipanaskan dan dibentuk bulat-bulat Kelebihannya, dia memiliki pori-pori yang dapat menikmati udara dan juga mengerbulkan nutrisi Media tanam hidroton ini memiliki pH yang netal dan juga stabil Dia juga bisa dipakai berulang-ulang loh, caranya cukup cuci bersih, hidroton jika terdapat kotoran dan juga lumut yang menempel Media tanam yang keenam Yaitu perlite Media tanam ini terbuat dari batu silika yang dipanaskan dengan seluruh tinggi Kelebihannya, dia memiliki kadar pH yang netral dan juga aerasi dan drainasinya yang baik Kekurangannya, karena pembulat terlalu ringan, jika disiram, media tanam ini akan hanya terserap oleh air Media tanam yang ke-7 Yaitu arang Media tanam ini terbuat dari pembakaran kayu atau saput kelapa Dan biasanya digunakan untuk media tanam angrek Karena dia dapat menikat air lebih banyak dan tidak mudah ditunggu si oleh jamur Media tanam yang terakhir Yaitu Kohue atau kotoran hewan Nah, media tanam ini terbuat dari kotoran sapi, kotoran gambing, atau biasanya juga menggunakan kotoran ayam Untuk penggunaannya, harus diolah dan dipermentasikan terlebih dahulu yang miklorian Jangan langsung digunakan ketika masih segar Kelebihannya dari media tanam ini yaitu Mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan juga talium Yang bisa menunjang pertumbuhan tanaman kamu Selain itu, dia juga mengandung unsur mikro seperti zat besi, tembaka, dan juga magnesio Itu dia jenis-jenis media tanam dan juga kegunaannya Nah, kalau misalnya lagi cari nih media tanam yang tepat untuk tanaman kalian Tersedia di putra flora ya Semoga informasi dari Minfo bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar ketinggalan video terbaru lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa